Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang dengan channel BKS Official Kali ini channel BKS akan menampilkan video animasi tentang intimidasi ancaman kekerasan atau pemerkosaan Oh iya, sebelum menonton video ini lebih lanjut Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video lainnya Selamat menonton guys Salah satu cara yang dapat dilakukan korban ketika mendapatkan ancaman Ataupun perlakuan pelecehan seksual dapat melaporkan ke polisi Ancaman yang dilakukan pelaku bisa saja berakibat fatal Oleh karena itu, salah satu caranya melapor ke kantor polisi Tidak hanya kantor polisi, banyak sekali tempat perlindungan untuk korban yang mendapatkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual Seorang pemuda berinisial NRS alias Nong berumur 26 tahun Ditangkap aparat kepolisian lantaran diduga telah melakukan pemerkosaan Parahnya, korban dari aksi ruda paksa itu menyasar kepada tantanya sendiri yang berusia 45 tahun Aksi pemerkosaan itu terjadi selesai Nong berhasil menyelinap masuk ke rumah korban yang sedang tidur sendirian Dari hasil penyelidikan sementara Nong nekat meniduri tantanya lantaran diduga pengaruh minuman keras Peristiwa itu diperkirakan pukul 3 dini hari Pelaku berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui jendela kamar Setelah berhasil masuk ke kamar korban, pelaku langsung menindih tubuh tantanya yang sedang tidur di atas kasur Korban pun sok jika lelaki yang menindih dirinya adalah keponakan dari sang suami Wanita itu langsung dihancam oleh Nong dengan menempelkan jari telunjuk ke perut korban Sambil mengancam akan membunuh Pelaku mengancam korban dengan menempelkan jarinya ke bagian perut dan berucap ini pisau Hal itu untuk menakuti korban Di dalam kamar, pelaku dengan paksa membuka seluruh pakaian korban Mulai dari baju, celana, hingga pakaian dalam Pelaku memaksa korban masuk dalam kamar dan secara paksa membuka pakaiannya Katanya setelah kuas memerkosa tantanya Nong pun sempat berkata kepada korban Akan melakukan perbuatannya yang sama Kesokan harinya Muda itu baru dibekuk polisi setelah sang tante melaporkan perbuatan cabul sang ponakan Setelah dilakukan penelidikan, polisi pun akhirnya meringkus pemuda itu Saat dilakukan penangkapan, pelaku mengakui perbuatannya Akibat perbuatannya, Nong kini harus merengkuk di penjara Dia dijerat pasal 289 KUHP Tentang perbuatan cabul dan terancam pidana maksimal 9 tahun penjara Dari topik ini, kita bisa banyak tahu dan paham Apa yang perlu dilakukan ketika kita menerima pelecehan seksual Semua bentuk pelecehan seksual yang dilakukan Oleh pelaku tidak mengenal tempat, umur, dan dari mana dia berasal Sebagai perempuan atau bahkan laki-laki Kita perlu berhati-hati dan jangan lupa untuk berani berucap mengenai hal tersebut Semoga hal ini akan sangat bermanfaat buat kita ya guys Terima kasih Pelecehan seksual adalah perilaku, ucapan, isyarat, atau pendekatan terkait seks Yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak Ini termasuk pada tap calling Atau godaan-godaan verbal di jalan Permintaan untuk melakukan seks Hingga perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik Dan merujuk pada seks Pelecehan seksual juga dapat mencakup lelucon seksual Komentar yang suggestif atau arogan Ungkapan seksis mengenai pakaian atau tubuh yang bersifat seksual Menyebarkan rumor seksual secara langsung Ataupun melalui teks dan online Menyentuh seseorang dengan sengaja secara seksual Serta permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman Tidak langsung maupun terbuka IEOC Mendefinisikan dua jenis pelecehan seksual Yang pertama adalah Quid pro quo Yang berarti satu orang menawarkan tunjangan kerja Misalnya promosi Atau mengancam akan adanya dampak kerja Misalnya kehilangan pekerjaan Dengan imbalan bantuan seksual Dan yang kedua adalah Hostile environment Yang berarti orang tersebut dihadapkan pada lingkungan kerja yang mengintimidasi Quid pro quo Yang dapat diterjemahkan sebagai this for that Kemungkinan besar terjadi diantara dua orang yang berbeda status Sementara hostile environment Seringkali terdiri dari materi pornografi Bahasa seksual Dan pertunjukan perilaku seksual Lebih mungkin terjadi diantara rekan kerja Kemudian Ada tiga tingkatan pelecehan seksual Yaitu Gender harassment Seperti komentar seksi secara sugestif Yang kedua adalah Unwanted sexual attention Seperti melirik atau mencoba menyentuh Dan yang ketiga adalah Sexual coercion Seperti menyugok Dan mengancam individu dengan melibatkan seks Atau konsekuensi negatif untuk penolakan berhubungan seks Dua level pertama Adalah contoh dari hostile environment Sedangkan level ketiga Mencerminkan pelecehan seksual Atau quid pro quo Lecehan seksual Tentunya memiliki dampak bagi individu Ataupun korban Outcomes of sexual harassment Dikaitkan dengan negative job outcomes Increased psychological distress And poor physical health Dari segi kualitas kerja Individu yang dilecehkan Tidak senang dengan pekerjaan mereka Bahkan menjadi lebih sulit melakukan pekerjaannya Menjadi kurang berkomitmen Dan mungkin memutuskan untuk pergi dan berhenti Dari pekerjaan yang mereka lakukan Dari segi kesehatan Orang yang dilecehkan Mengalami tekanan psikologis Seperti kehilangan harga diri Kecemasan Dan depresi Hingga gijalah fisik Seperti sakit kepala Dan masalah gastrointestinal Bahkan Gangguan makan Serta dapat mempengaruhi keyakinan orang Tentang dunia dan kemampuan mereka Untuk dapat percaya kepada orang lain Salah satu alasan Mengapa masalah Pelajaran seksual diremehkan Yaitu karena korban Tidak selalu membela diri mereka Dengan melaporkan Kejadian yang mereka alami Ada beberapa alasan Mengapa korban tidak melaporkan Seperti Mungkin mereka merasa malu Ketakutan akan imbas Pada pekerjaan mereka Terutama Dalam situasi Dimana pendapat orang lain Dianggap begitu penting Untuk menjaga nama baik keluarga Maupun diri sendiri Atau mungkin Korban merasa takut Mereka tidak akan dipercaya Dan akan menjadi korban Lebih lanjut Setelah melaporkan hal tersebut Jika kalian pernah mengalami hal seperti itu Don't blame yourself Opini mengenai Pelecehan seksual terjadi Karena apa yang kita lakukan Atau pakaian yang kita kenakan Merupakan hal yang keliru Dan tidak dapat diterima Hal pertama yang dapat dilakukan Adalah Memulai dengan memberitahu Orang yang melakukan pelecehan Untuk berhenti Let him or her know That this behavior is not okay Jangan hanya mengabaikan Pilaku tersebut Karena mengabaikan Tidak akan membuatnya berhenti Go speak up Don't feel that Lalu apa yang harus kita lakukan Yang pertama Berani bertindak tegas Dan memberi teguran Mengatakan tidak Untuk setiap tindakan Berkonotasi seksual Yang kedua Mampu bertindak asertif Dalam menolak tindakan-tindakan Yang menjurus pada pelecehan seksual Yang ketiga Berani melaporkan pelecehan seksual Yang terjadi di tempat kerja Kepada pihak-pihak yang ditunjuk Seperti atasan Supervisor Ataupun HRD Atau langsung melaporkan kepada kepolisian Jika terjadi di tempat umum Yang keempat Jika kamu pernah mengalami pelecehan seksual Jangan diam Ceritakan apa yang terjadi Kepada orang yang bisa membantu kamu Karena mereka akan mendengar masalahmu Dan memberimu jalan keluar Lakukan hal itu Untuk diri sendiri Keamanan Dan kenyamanan dirimu Terima kasih telah menonton